Pasca perusakan 63 kotak suara di 15 tempat pemungkutan suara di Parado, Bima, Nusa Tenggara Barat, polisi menangkap dua pelaku yang diduga melakukan pembakaran. Dalam kejadian ada 102 kotak suara yang berhasil diselamatkan dan telah diamankan di kantor KPUD Kabupaten Bima. Sementara surat suara yang rusak tengah dicek apakah dokumen yang bisa diselamatkan bisa digunakan atau akan dilakukan pembungkutan suara ulang. Mengamankan dua orang terduga, terduga pelaku, yang pertama. Yang kedua, kami akan berkoordinasi dengan Bawasluk untuk melakukan penegakan hukum secara terpadu. Dugaan tindak pidana pemilu. Proses lain-lainnya dalam proses penyelidikan kami akan mengkonfirmasikan lebih lanjut. Kondisi saat ini, Polri telah menjamin situasi kondisif. Sebelumnya sekelompok orang yang memaksakan perubahan jadwal perhitungan suara saat proses penghitungan suara berlangsung di tiga tempat pemungkutan suara. KPU dan Bawaslu tengah mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pemungkutan suara ulang di TPS yang mengalami kerusakan.